Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Ini saya mau ngasih grass ya Atau ngasih stempet ya Ini ya ini pompa gemuknya Udah lama banget nih Ini harganya waktu itu ya Rp 90.000 Untuk pompa gemuk ada yang Rp 120.000 Ada yang Rp 190.000 Ada juga yang kurang dari Rp 100.000 Ini udah lama banget, udah bertahun-tahun Saya pake ya, ini awet Jadi untuk temen-temennya usahakan kalau bisa Pake ini ya, punya sendiri Ini kalau udah, dicuci Taruh di belakang jok bisa Soalnya kalau kita ngasih gemuk keluar tuh Lumayan ya Kadang ada yang Rp 12.000 Ada Rp 40.000 tuh sayang ya Kalau punya ini, lebih ngirit Ini penting banget ya Nanti kita kasih gemuk nih Ya yang penting banget ya Bagian kingpin Bagian kingpin Bagian dragpin ya Kalau ada nebelnya, terus spare nih Terus bagian Terus bagian semua ya Baik pada depan atau depan Terus bagian belakang Sama ini, join kabel nih Join kabel dari depan sampai belakang ya Termasuk shock kabel Itu penting banget Usahayakan ya Setiap 9 sekali ya Atau berapa lah Jangan sampai terlalu lama ya Ini sayang Nanti kalau terlalu lama Boss spare bisa aus Nanti kalau aus Asnya bisa kena Kalau diberikan terus Hungernya bisa kena juga Jadi nanti repot ya Banyak biaya yang kita perbaiki Kalau kita emang jarang stempet Terus untuk kingpin Ini kalau jarang stempet ya Inilah harga memang rusak Bossnya macet nanti Disamping setirnya berat Ini juga banyak rusakannya Ini penting banget ya Untuk stempet nih Kadang-kadang ini sepele ya Tidak terlalu mahal Cuman kalau kita jarang sekali ya Nanti kerusakan kita Jadi apa maksudnya Banyak kerusakan yang harus kita perbaiki Untuk join kabel juga sama ya Kalau jarang stempet nanti kering Kalau kering bisa koclak Kalau koclak nanti rusak Nah harga join sendiri ya Lumayan Sampai Rp375.000 Kan lumayan Tapi kalau kita rajin stempet Itu kerusakan minimal ya Lama ya Tetap bisa rusak Tapi kan lama Penting ya ini untuk Mobil ya Pertama nih Kingpin nih ya Kingpin Ini ya Yang sebelah kiri udah Ini yang ini belum ya Soalnya tadi ini Udah bisa nanti kita isi yang baru nih Kingpin Terus terot ya Kalau ada Bout nebelnya Draggling Terus bosepair Depan belakang semuanya Terus kopel Sok kopel ya Terus ini Ini penting banget ya Untuk teman-teman Kalau pas Mau ngasih stempet Kalau saya selalu bawa ini nih Bawa kawat Dilansipin nih Ini ada gunanya ya Misalkan ya Nanti ya Terkadang kita akan Stempet nih Nah nih Yang jelas nih Nah misalkan kita mau masukin stempet ya Ini kan burn apple Misalkan Nggak mau keluar Atau macet ya Kita tusuk pake nih Kawat lancip ya Ditusuk-tusuk Sampai Apa Sampai terasa Ngembal-ngembal ya Nanti kalau udah Terasa ngembal-ngembal Nanti bisa Ini kadang-kadang Tering macet Terus yang kedua Misalkan masih Udah ngembal-ngembal ya Udah ada Apa Lentur-lenturan Ini kan dalamnya ada PRnya Nanti kalau udah lentur-lenturan Tapi tetap bisa Nggak bisa masuk Buka aja Ini pake kunci 10 biasanya ya Kadang pake 10 Kadang pake 12 Terus bagian dalamnya Tertutus pake awat Biasanya Banyak kotoran Mampet Tapi yang sini Cuma nampelnya ya Pake kawat lancip ya Kalau kawat lancip atau Apa Paku dilancipin ya Yang penting Ini tujuannya Buat ini Nusuk-nusuk Biar nepelnya Lancar lagi Ini udah kosong ya Ini cara pemakanya ya Seperti biasa Nanti kita buka dulu Baru kita isi Ini kita buka dulu Tarik ya Ini kan menteng ya Ini kalau udah isi Tutupnya pasang Ini tekan Ini nanti masuk lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Jigit Hai ini dorong masuk ya ini mau saya bersihin dulu ya udah siap bersih ya biar enggak berlepetan aja nih kita langsung mau setempetnya ya kita langsung kalau udah keluar sampai mudah ya nggak usah terusin pokoknya udah keluar dari samping tuh udah hai 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 kalau udah keluar kayak gini udah tuh udah masuk tapi tadi ya kalau misalkan macet itu bisa pakai ini pakai kawat lancip tapi ini lancar ya ya udah semua ini penting banget untuk temen-temen ya soalnya kalau ini dibiarkan ini lama-lama ya ini kan buat spare kalau jarang stempet nanti lama-lama amang aus kalau udah aus asnya bisa kemakan kalau dibiarkan terus asnya kemakan anggernya lama-lama juga bisa kena itu nanti kalau udah benjol walaupun diganti as baru tetap aja ya nanti masalah jadi mobil bisa miring sebelah ya semoga berfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih